Ini adalah buah zaitun. Sebenarnya, buah ini dapat dimakan langsung setelah dipetik, namun memiliki rasa pahit yang khas. Tapi kita mungkin lebih akrab dengan olahan atau produk dari buah zaitun ini, mulai dari minyak zaitun hingga zaitun acar. Karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, baik dari dalam maupun luar, minyak zaitun digunakan dalam banyak produk, mulai dari makanan hingga produk kecantikan seperti sabun. Sabun minyak zaitun ini pernah dibahas pada episode sebelumnya. Pada kali ini, rekayasa teknologi akan membahas dari segi pertaniannya. Episode ini juga bagian dari request saudara Masno. Pohon zaitun adalah pohon yang dapat berumur hingga ribuan tahun. Pohon satu ini biasa tumbuh di kawasan Mediteranian, seperti Spanyol dan Italia. Kini, negara yang menjadi negara penghasil terbesar di dunia adalah Spanyol, yang disusul oleh Yunani. Pohon zaitun dapat tumbuh subur dan memiliki umur yang panjang pada daerah beriklim musim dingin yang sejuk dan musim panas yang panjang dan kering. Kandungan tanah yang disarankan harus memiliki kandungan cukup asam dan basah dengan pH lebih dari 5 dan kurang dari 8,5. Setelah pengecekan kondisi tanah dan memenuhi kebutuhan dasar kandungan untuk perkembangan buah zaitun, selanjutnya, petani akan membuka lahan dengan membajak lahan serta mengatur barisan area tanam. Selain itu, petani akan membuat selokan atau drainase untuk membuang kelebihan air pada musim hujan atau dingin. Sarat ini tidak diperlukan untuk perkebunan zaitun pada area lereng pegunungan. Beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh petani adalah letak ladang zaitun, di mana letak perkebunan ini harus dapat menyediakan kebutuhan matahari langsung secara penuh, minimal 6 jam per hari. Sehingga kebun zaitun biasanya dikembang biakan secara menyatu, mulai dari luas ratusan hingga ribuan hektare. Pohon zaitun termasuk kategori pohon yang sulit untuk dibudidayakan melalui bijinya. Sehingga butuh perawatan ekstra dan membutuhkan masa panen yang lebih lama. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perkebunan zaitun yang luas, mereka biasanya menggunakan teknik kultur jaringan dan juga stek untuk memperbanyakan bibit pohon zaitun. Bibit zaitun ini akan diperlakukan secara khusus pada rumah kaca, hingga bibit ini mencapai tinggi antara 1,2 hingga 1,5 meter. Setelah itu, pohon ini akan dibawa ke perkebunan untuk ditanam di tempat terbuka di ladang perkebunan buah zaitun. Walau memiliki habitat yang kering, di masa perkembangannya, sebelum pohon zaitun ini berbuah, bibit pohon ini membutuhkan cukup air. Sehingga pekerja akan menyiapkan irigasi tetes dengan selang-selang panjang yang dibentangkan segaris dengan media tanam pohon zaitun. Pohon zaitun perlu disiram setiap hari selama musim panas. Dalam masa perkembangannya, pohon zaitun mendapatkan perawatan rutin seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan cabang-cabang sekunder. Pemangkasan cabang-cabang sekunder ini bertujuan mempercepat pertumbuhan batang utamanya. Seperti halnya pohon lainnya, pohon zaitun juga rentan terhadap serangan hama, seperti sisik hitam atau saizetia olea. Dalam beberapa kasus, insektisida diaplikasikan untuk melawan serangan hama ini. Jika pohon zaitun yang dikembang biarkan dengan biji mulai berbuah pada umur 5 tahun, Pohon zaitun yang dikembang biarkan lewat stek dan cangkok dapat mulai berbuah sejak 2 tahun setelah tanam. Dan pohon zaitun ini akan terus bereproduksi beberapa ratus tahun yang akan datang. Buah zaitun muda memiliki warna hijau dan akan berubah hitam seiring kematangan dari buah zaitun. Namun beberapa petani tidak akan menunggu hingga buah zaitun ini benar-benar tua. Kebanyakan petani akan memanen saat buah zaitun masih hijau tua. Dan ketika musim panen tiba, petani akan membawa traktor pemanen mereka. Hal yang menarik dari panen buah zaitun adalah, Terdapat banyak sekali jenis mesin dan cara memanen buah zaitun yang berbeda. Mulai dari cara tradisional, Cara semi otomatis, Hingga full otomatis. Bahkan untuk jenis mesin full otomatis ini pun masih ada banyak variannya. Pada kali ini kita cukup membahas dua jenis mesin pemanen buah zaitun. Mesin pemanen otomatis pertama ini mungkin mengingatkan kamu dengan mesin pemanen anggur dari Italia. Ya, mesin ini masih memiliki cara kerja dan desain kerangkai yang sama, Di mana kendaraan ini akan lewat di atas pohon zaitun. Kemudian akan menggerakkan pohon zaitun dengan garpu-garpu yang berputar, Membuat buah zaitun berjatuhan. Ketika buah zaitun jatuh ke bawah, Convair berjalan sudah siap menerima dan membawanya ke atas. Kemudian dengan tangan konvair ini, Mengarahkan hasil buah zaitun ke traktor pengangkut yang berjalan, Mengiringi traktor pemanen ini. Di beberapa versi lainnya, Mesin ini dilengkapi dengan penampung, Memungkinkan pemindahan hasil panen dapat dilakukan di ujung ladang pohon zaitun. Mesin kedua ini memiliki sayap seperti konsep sayap kelelawar, Dengan ditopang struktur besi di setiap jerujinya. Pertama, mesin traktor ini akan menjepit pangkal pohon zaitun. Kemudian, membentangkan sayap kelelawarnya ini, Hingga membentuk melingkar seperti ini. Selanjutnya, mesin ini akan menggoyangkan pohon, Hingga membuat buah zaitun berjatuhan. Buah zaitun yang berjatuhan ditampung pada bagian bawah penggerak mesin ini. Kemudian, setiap kali penampung sudah penuh, Mesin ini akan memindahkannya ke keranjang. Inilah beberapa teknik pemanenan lainnya. Terima kasih telah menonton! Mana yang menjadi favorit dan menurutmu paling menarik? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!